Ya, ini saya melihat bahwa mungkin dari pertandingan ini ya, kita bisa melihat persaingan dari muda ya. Di usia 17 tahun, di mana ada beberapa negara juga yang ikut, paling tidak kita bisa melihat peta kekuatan juga ya antar mereka. Jadi saya lihat ada beberapa atlet-atlet yang punya potensi. Tentunya ini menjadi satu angin segar, mudah-mudahan mereka juga tetap bisa berlatih lebih keras lagi ya, untuk meningkatkan performa mereka, teknik mereka, agar mereka juga bisa menjadi juara tidak hanya mungkin di tingkat nasional, tingkat lokal, tapi juga bisa, artinya klus, klus Asia dan juga juga. Ada peningkatan dari prestasi? Dari prestasi ya, kita melihat bahwa setiap tahun kan pasti akan ada muncul bibit-bibit ya, tapi dengan adanya pertandingan yang diadakan seperti ini, ini memberikan satu kesempatan yang luar biasa kepada semua atlet muda ya, tentunya. Mereka juga harus tetap bisa terus berlatih terus gitu, karena untuk peningkatan masih ya, setiap tahun kita bisa melihatkan bagaimana teknik mereka bisa meningkat, permainan mereka berit meningkat, dan tentunya juga kita benar-benar prestasi mereka juga bisa meningkat juga, yang lebih tinggi. Kalau dibilang pembinaan tidak merata, karena kan seperti apa ya, kalau dibilang, banyak mungkin dari klub-klub kecil ini kan akhirnya bergabung ke klub besar ya, yang istilahnya juga dinaungi juga oleh klub yang besar kan. Jadi mereka mungkin kolaborasi ya, mereka juga saling satu sama lain, saling mendukung, mungkin dari yang kecil, lalu diambil lagi ke yang besar, lalu yang besar juga nanti kita akan pembina lagi untuk menjadi pemain-pemain lainnya. Jadi sebetulnya semua berkaitan, dan tentunya untuk pembinaan yang lebih baik lagi, kita harus sama-sama bersatu bergabung dengan orang. Yang penting, semuanya pelatihan, jangan menyerah, harus, apa, latihannya lebih dari yang lain gitu, jangan mau kalah gitu, itu aja sih. Mungkin ada saran juga ke junior yang perlu diambil? Ini terkait kejuaraan kan berku ini jarang digelar, dan ini berku junior, ini alhamdulillah Indonesia, terutama DTB Jarum, mengajarkan talen-talen-alen junior, dan bisa mewakili di Thomas maupun di, gimana menurut Yusuf ini terkait kejuaraannya? Ya, mau junior, mau perurangan, sih sama aja. Ya, tapi mudah-mudahan, depannya, semua berhasil baik, hanya duit-duit yang muncul, ya. Kalau prestasi secara keseluruhan bagaimana nih? Secara keseluruhan, Indonesia? Permainan, ini ke tahun ini. Ke Indonesia? Iya. Ke Indonesia? Iya, ke Indonesia. Secara keseluruhan. Ya, ada yang baik, ada yang kurang. Oleh, tidak ada kurang. Oleh, boleh dilengar. Oleh, boleh dilengar bagus. Mudah-mudahan bagus terus yang kita doakan. Dari masalah gimana? Masalah terkait sambu bersih untuk di Jarum di usia junior ini. Ya, memang kita melihat dari sisi kesiapan pemain, gitu, sih. Jadi memang saat ini, ya, kali ini memang kita bisa menang lah, Jarum. Tapi tentunya klub-klub lain maupun negara lain tidak akan tinggal diam Mereka kedepannya mereka akan mempersiapkan diri juga lebih baik Karakan ini akan diselenggarakan tiap tahun Jadi tentunya ini juga baiklah buat semuanya Kita juga saling bisa melihat potensi-potensi pemain muda dari setiap negara Kita juga bisa melihat Jadi saya pikir ya ini awal yang baiklah Mudah-mudahan kedepannya pemain-pemain muda kita ini lebih berprestasi Khususnya nanti untuk kejuaraan dunia ya Ada kejuaraan dunia junior ya Ini juga awal yang baiklah Kapan kesiapannya? Kalau tidak salah dua bulan yang akan datang Jadi mungkin ini salah satu persiapan juga untuk bergum maupun berorak Sebenarnya ada inovasi soal pembinaan ini supaya pembinaan ini juga? Ya tentunya itu harusnya dari sisi klubnya Dengan adanya pertandingan ini kan kita bisa saling melihat Jadi tentunya dari sisi pelatih harus tetap berinovasi Tidak boleh berpuas diri lah Tentunya karena tujuan kita kan tentunya sama nih Untuk semuanya pembinaan ini ingin jadi juara Polinglan, juara dunia maupun juara dunia Jadi tentunya masih belum cukup Dari disebutkan Pak Lim Syuking Harus berlatih lebih giat dan lebih keras Ini belum seberapa? Masih panjang ya Jadi memang tahapannya kan ini dari junior, junior maksudnya senior kan Itu kan tahapannya masih panjang Kita berharapkan bahwa makhluk hati-hati muda ini akan tetap konsisten tentunya juga dengan semangat dan juga berlatih dengan sangat biat Tantang menyerah ya untuk bisa mencapai impian yang terbesar betul Yaitu tentunya juara dunia dan juara ulitian Amin Amin Kita harus ya, kita harus tahu kenapa kita kalah Jadi kita mesti, bukan hanya evaluasi tapi juga ada solusinya juga Yaitu kenapa pada saat mungkin di Olimpiade yang penting kita kalah tapi di Olimpiade kita bisa menang Sebetulnya kan karena berlibat tentunya kesiapan dan apa ya, kalau dikira Pasistensi ya, setiap pemain di Pertanian itu yang harus betul-betul fokus banget Menjaga lah Kenapa? Menjaga, perutama Tapi tentunya pembinaan yang berkesinang-perutama harus tetap dijalankan Karena kan untuk ke depannya ada lagi Olimpiade Terima kasih Terima kasih